you welcome back to fight gamer 619 ya video kali ini saya mau menyampaikan sob atau mengabarkan atau pamer istilahnya perkembangan tetan saya metoplex sob di akun autobot sob sekalian sob sangat keren ya saya mau berbagi ini sob perkembangan dari titan saya sob di sini metoplex saya bintang tiga sob di sini sudah saya upgrade levelnya ada level lima sob dan untuk kemampuannya punya dua sob titan tekniknya itu ada roket sama titan smith dan untuk ascense abilitynya sob di sini untuk titan attacknya ini dia udah membuka titan pasif efeknya sob bukan satu ini fireball dia setiap 12 detik menembakkan fireball yang memberikan dmg sob kemudian di titan ability ini dia juga udah punya pasif ability yang kedua sob yaitu balap roof mengurangi dmg 20% dari titan awan ya sob cara milihnya kurang paham ya sob bisa milih ini titan attacknya ini sob ini pasif ability ya sob yang kedua jadi nggak bisa dipilih untuk yang bisa milih nanti untuk attack ability ya nanti bisa buka yang kedua ini neuraly explosion nanti di level berikutnya sob ya cuman mana sob disini kita akan coba main titan assault di akun autobot sob kira-kira bisa strik beberapa kali ya langsung aja ini dia sob cek kecaw kita mulai menyerang di titan assault di sini sob metroplex bendang tiga di sini masih di part pertama ya sob striknya masih 0 kereset setiap minggunya sob ini baru aja kereset ini strik 0 dan untuk di zona berikutnya zona 12 yang cerang ya semuanya kita mulai pertempuran titan assault pertama sob di zona 12 ya di sini kalau menang nanti dapat 3000 titan spark untuk mengupgrade titan saya sob nanti saya masih butuh 40.000 untuk mengupgrade ke level berikutnya sob ya ini yuna 12 sob musuhnya lumayan gede sob badwater level 15 ya sob ya asum aja saya menyerang bagian kiri aja sob metroplex keras jadi setikon ini di sini ya dan saya tidak bisa mengupgrade ke level berikutnya ini baru saja kita menyerang bagian kitang smith ya itu saya pilih kemampuan apk bleed nya saja sob setiap 12 detik dia menembakkan fireball ya itu dia sop fireball nya bisa serang lagi pakai ini sop pocket titan tekniknya sop ini minusnya di titan assault ini titannya gerak sendiri sop gak bisa diarahkan jadi kadang nyasar sop ya semoga aja tidak ensar kalian sop tetap menyerang mengarah ke headquarter dari decepticon kita hancurkan sop pelan-pelan aja gak ingin bakal menang mudah sih karena levelnya udah level 5 dan damage nya juga lumayan sop kita lihat nanti decepticon yang jaga di outpost ya sop biar dinjek sama metroplex nanti hancur berkeping-keping dia sop gak ada headstrong apa lagi sop gak kelihatan scraper sama satunya gak kelihatan sop bonecrusher sop warrior semua kuat kuat ya tapi dj aja pasti udah mampus sop ya kita cepetin aja sop ini udah menang ya menang udah dapat 3000 titan spark lumayan sop ya strik satu lanjut lagi sop ke battle yang kedua kita main cepet aja ngumpulin titan spark sop untuk mengupgrade metroplex saya biar makin kuat untuk menghancurkan base dari decepticon ini masih sudah 12 ya sop di taruhan kedua ini kita lihat lah lebih mudah dari yang tadi sop headquarter nya baru level 14 ini langsung saja sop kita sikat laser nya dulu seperti biasa pakai titan smith lanjut pakai rocket sop kita berikan damage kecil kita pertahanan septicon sop kita agak cepetin aja sop nah ini yakin saya pasti menang ini sop mudah ini sop yang jaga ada caurus ya sama megatron ya agak kita cepetin aja ya menang lagi sop strik yang kedua sop dapat 3000 titan spark ya lanjut battle yang ketiga sekarang sop masih zona 12 kita main agak cepet aja sop biar durasi videonya gak terlalu lama nanti ya sop kira-kira bisa strik berapa kali titan metroplex saya sop level 5 bintang 3 sop attack nya belum saya upgrade sop untuk titannya di titan attack 3 sop level 15 sop kita dari mungkin langsung aja sop di tengah sop yang jaga ada genom viper sama megatron sop ini agak bahaya ini sop agak bahaya ini sop ini ternyata tetap menang sop karena titan saya emang kita sop karena emang musuhnya levelnya masih belum terlalu sulit ini sop lanjut lagi kita dapat 3000 titan spark ya battle yang keempat sop masih di part 1 ya sop dan masih zona 12 lanjut lagi sop kita kumpulkan titan spark sebanyak baiknya sop nanti kita gunakan untuk upgrade metroplex ke level 6 kurang tahu apakah nanti untuk mengupgrade ke rank nya sop untuk upgrade rank nya ke bintang 4 kurang tahu caranya sop belum ada memberitahuan berikutnya sop ya langsung aja sop saya ke sebelah kiri aja sop zona 12 zquatter level 15 sop kasih card dulu laser beam ya sop damage dari fireball nya lumayan ya sop bisa menghancurkan senjata sekali tembak sop saya nggak bisa bawa combiner sop mungkin kalau kita bawa combiner seru ini sop ini jaga thunder cracker sop bisa dilihat tembak fireball langsung mati dia sop ya kita cepetin aja sop ada tantrum sop diinjek langsung mati sop dia ya menang lagi sop lu masih ada yang jaga sop megatron kita bereskan sebentar sop ya diinjek hancur sekalian head cutter nya sop ya dapat 3000 titan spark lagi sop ya ada strike ke 4 ya sop ini berikutnya battle ke 5 sop di part ke 1 musuhnya triptychon bintang 2 level 4 sop kalau punya saya bintang 3 level 5 masih lebih tinggi penggunaan besar sih masih menang dengan mudah sop yuk langsung aja sop kita singkat aja langsung pakai titan smith kemudian titan roket sop langsung maju fireball kayaknya menang udah nih sop kita ajar aja ya agak cepetin aja sop saya yakin menang sih kalau ini masih mudah saya yakin menang sih kalau ini masih mudah soalnya metropax nya bintang 2 sop ajar aja gunakan titan smith gunakan titan smith ya menang sop triptychon hancur wah dapat 6 ribu titan smith nah jadi dapat 3 ribu kali 4 12 ribu tambah 6 ribu 18 ribu sop lumayan tadi di base saya punya sekitar 5 ribu kayaknya sop ya strike 5 sop mantep banget sekarang ke part yang kedua sop ini bisa dilihat yang kedua langsung aja ini battle yang ke 6 ya sop zona 13 sop ini agak sulit sop apakah masih bisa menang metroplex saya sop langsung aja kita menuju decepticon base ya kalau menang hadiahnya 5 ribu titan sop lumayan musuhnya namanya notru nah ini zona 13 redcater nya masih sama sop level 15 kemungkinan untuk senjata nya sop level senjata nya lebih besar mungkin ya langsung aja kita sikat mortal nya yang di depan sop bisa dilihat ya sop untuk yang tadi pakai titan smith langsung mati sop untuk mortal ataupun senjata tapi yang di zona 13 daerahnya mortal nya lebih besar ya sop jadi gak langsung mati sop jelasin ini lebih susah dari yang sebelumnya sop ya apakah masih bisa menang dan bisa streak 6 kali sop ya apakah masih bisa menang karena sebelumnya saya cuma bisa streak 5 kali ya sop di zona 6 kalah sebelum saya update saya upgrade metroplex saya sop dan ini kan sudah saya upgrade ke bintang 3 level 5 ya sop ayo metroplex maju bayang jaga blood bahaya ini sop bayangannya blood itu bahaya sop bisa memberikan damage Ayo, daerahnya tinggal dikit sob metode saya, bahaya sob Ya masih bisa menang sob, strik 6 kali sob Rekor baru Dapat 5000 titan spark Ya berikutnya battle yang ke 7 sob Masih zona 13, lanjut lagi sob Kita main cepet aja Semoga aja masih menang Dan bisa strik 7 kali Dan mengumpulkan titan spark Sebanyak baiknya untuk upgrade Metroplex Ya, zona 13 sob Equatornya sama level 15 Tapi bisa dilihat power corenya sob Padat sekali Dan level senjatanya juga lumayan besar sob Langsung saja Kita shika dulu Nisi launchernya Saya gunakan tip tantoknya sob Ya sambil main, saya ingatkan lagi sob, jangan lupa tombol subscribe, jangan lupa loncengnya Jangan lupa juga Jangan lupa juga follow instagram Vagamleram19 sob Nanti saya kasih linknya di deskripsi sob Karena di kemudian hari Saya pasti melakukan giveaway Untuk kalian semua Untuk menggantikan giveaway Yang sebelumnya sob Atau mungkin giveaway baru Kita lihat saja Kita lihat saja nanti sob Karena hadiahnya sudah saya siapkan sob Hadiah giveaway nya Cuma Belum saya siapkan cara giveaway nya sob Nanti pasti saya akan Yang kasih tau kalian Kalau udah siap sob Dan giveaway nya pasti Tentu saja untuk Semua player transformer wars Yang ada di Indonesia sob Ya lanjut lagi sob Kita serang Menang udah sob Strik 7 kali Rekor terbaru sob Dapat 5000 titan spark Ya Strik Ya sudah punya titan spark nya 33.500 sob Masih kurang 7.000 lagi Untuk upgrade metroplex Ya lanjut Battle yang ke 8 Masih yuna 13 ya sob Semoga saja bisa menang lagi dan Strik 8 kali sob Wah musuhnya Decepticon commander DJ black crane Yang Yuna 13 Set quarternya masih sama Power chrono sob Seakan lainnya sob Padat sekali Langsung aja Saya sikat mortar Serang pakai roket Wah yang jaga dia caru sob Bahaya Minta dijak dia sob Mana Gak keliatan sob Gak ada Mati sob 游 gun Paling seneng kalau mereka pasti seig Demag nya besar Dan Luas sob Jengkoa nya Ya Firefull ada genau kayaknya bisa menang lagi ya langsung maju menuju headquarternya ya tinggal ngancurin headquarternya ya menang yes strik 8 kali ya sob dapat 5000 utang sop ya kurang 1500 lagi sob udah strik 8 kali kita lanjut ke battle yang ke 9 sob zona 13 apakah masih bisa menang sob dan bisa strik 9 kali atau bahkan 10 kali sob kita lihat aja terus ikuti videonya sob jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya follow instagram jangan lupa sob karena saya akan segera melakukan giveaway maksimal di akhir tahun atau di awal tahun sob kalian tunggu aja ya langsung aja sob saya deploy ini masih zona 13 headquarternya masih sama level 15 sob langsung main cepet aja sob ini masih bisa menang sob nggak beda jauh sob ini kita gembur aja sob kita agak cepetin sob kalau menang ini strik 9 kali ya sob mantap banget apakah bisa menang sob apakah bisa menang sob ya kayaknya menang sob ini kita roket headquarternya sob dan menang strik 9 kali sob gak terduga sob gak terduga sob ternyata bisa juga strik 9 kali oke dapet 5000 lagi wah udah cukup sob 43.500 ya sob mantep banget strik 9 kali sob berikutnya di battle yang ke 10 sob kemungkinan besar gak tahu ini bisa menang apa kita coba aja ini battle yang ke 10 sob part 2 bagian yang ke 5 sob battle yang ke 10 apakah bisa menang namang strik 3 level 9 sob sedangkan metroplex saya bintang 3 levelnya masih level 5 sob kita coba kita coba aja sob kita tebak pake roket dulu sob pake ketang smith sob bisa terlihat terbeda nya sob damagenya masih besaran punya tripticon sob tapi jangan menyerah sob kita coba saja siapa tahu siapa tahu bisa menang sob kita tebak pake roket kita pukul lagi sob kita pukul lagi sob kita serang pake roket kita serang pake roket lagi sob headnya untuk saat ini lumayan imbang sob tapi tetap terlihat sob masih banyak punya tripticon sob damage saya terlalu kecil mungkin sob kita bisa menyusul sob kita serang pake titan smith langsung langsung kena banyak sob saya sob apakah bisa menang ini gak tahu ya sob ini gak ada settingnya sob saya langsung menyerang 10 kali tadi tanpa kepotong ya sob sudah terlihat jelas perbedaan kekuatannya sob perbedaan kekuatannya sob serang lagi ya kalah sob ya kalah sob sayang sekali gak bisa strik 9 kali sob sayang sekali kalah di batalian ke 10 melawan tripticon bintang 3 level 9 sob gak ada apa-apa ya saya coba balik ke titan lab dulu ya sob saya mau cek dulu apakah bisa di upgrade ke level berikutnya sob udah prestasi yang lumayan bagus ya sob ya udah cukup sob disini untuk upgrade ke bintang 3 level 6 membutuhkan 40 ribu titan smith saya disini punya 43 ribu sob langsung saja saya upgrade ya sob membutuhkan waktu 12 jam ya sampai disini untuk video kali ini kita main titan assault dan berhasil strik 9 kali sob dan tripticon saya masih upgrade ya sob dia berubah jadi base disana sob ini filmnya bagus banget sob karena dari belakang kalau kalian yang punya metroplex hati seneng banget sob ya sebelum berpisah sob saya ingatkan lagi sob jangan lupa klik tombol subscribe nyalakan loncengnya berikan like juga berikan komentar kalian juga kalau ada kritik dan saran sob dan yang paling penting jangan lupa follow instagramnya juga karena saya akan mengadakan giveaway di kemudian hari sob paling lambat akhir tahun atau awal tahun depan sob ya sampai ketemu di video berikutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati terima kasih